Sulawesi itu merupakan daerah yang subuh, ambil sama dari Jawa, jadi artinya merupakan produsen dari pangan. Bukan hanya beras, tetapi juga bawang merah, cabai, hal itu kultura, itu banyak yang dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, peran sekitar 22 persen dari pertanian ini terhadap pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan perdagangan, industri, dan sektor lainnya sekitar 12-13 persen. Jadi artinya suatu negara atau suatu daerah itu akan mendapat pertumbuhan yang sustainable apabila didukung oleh sektor pangannya, ketahanan pangan yang kuat. Tadi disebutkan juga bahwa ekspor kita masih lebih tinggi daripada ini. Kalau lihat dari komponennya, ekspor kita memang dari sisi sektor barang-barang primer, seperti alikau, kakao, kemudian dari ikan, produk-produk perikanan, dan produk-produk petanian. Nah, sementara impor kita kebanyakan adalah impor dari terigu, gandum, mesin-mesin, dan segala macam. Nah, mungkin ke depan perlu ada upaya untuk membuat delirisasi. Jadi kita bukan hanya produk pangan, tetapi membuat hasil jadi. Karena nilai tambahnya lebih tinggi. Dan dampaknya juga kepada masyarakat lebih luas. Kalau ada sektor, jadi tetap sektor pertanian menjadi penting. Untuk mendekatkan kepada industri asasi, bukan kita berubah dari pertanian langsung ke industri, tetapi agroindustri yang penting. Untuk dukungan sektor pariwisata sendiri, Pak? Dukungan sektor pariwisata sendiri? Pariwisata sangat penting sekali. Jadi, artinya sektor pariwisata ini menjadi unggulan utama. Karena memang ketika terjadi kelemahan permintaan di luar negeri, sektor pariwisata ini menjadi salah satu tumpuan, menjadi motor. Karena wisata itu bukan hanya dari luar negeri, tetapi dari wisata nusantara. Wisnis ini menjadi faktor pendukung perekonomian. Kita tahu bahwa Sulawes itu menjadi hub dari Indonesia Timur. Nah, wisata di sini bukan hanya wisata yang seperti kita tahu, wisata pemandangan atau alam. Tetapi kita bisa menciptakan wisata. Seperti wisata pertemuan mais, kemudian akan banyak pertemuan. Akan menyebabkan hotel-hotel terjadi penuh, kemudian permintaan makan minum jadi meningkat. Itu dampaknya juga kepada masyarakat. Juga wisata olahraga juga perlu. Kita ada event-event olahraga, sinjairan atau beberapa, makasaran. Nah, itu merupakan event-event penting yang terus kita tunjukkan. Jadi, artinya selain olahraga, mungkin yang penting adalah ini, yang sifatnya adalah seperti rumah sakit. Wisata, bukan wisata ya, istilahnya kesehatan. Karena kita tahu Singapura, Singapura itu kecil jumlahnya, tapi jumlah wisatanya 19 juta setahun. Sementara Indonesia sekitar 16 juta negara dengan sekecil itu. Karena mereka punya apa? Fasilitas kesehatan yang bagus. Orang berobat ke Singapura, selain berobat, mereka juga wisata ke daerah situ. Nah, inilah yang perlu kita tangkap. Kebetulan ada yang baru, rumah sakit berjika, otak jantung, dan kanker. Itu bisa menarik masyarakat dari Indonesia Timur untuk masuk ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Nah, ini sambil bisa diarahkan untuk menuju ke daerah-daerah wisata. Dan juga mungkin yang perlu dikatakan lagi adalah wisata pendidikan. Karena kita tahu punya di Makassar, Sulawesi Selatan mempunyai universitas terbaik, sekolah-sekolah terbaik. Nah, ini bisa dibuka kesempatan bagi masyarakat lain untuk datang, untuk melakukan sekalian pendidikan yang sangat pendek, dan segala macam. Perlu dibuka lebih banyak lagi. Sehingga banyak event-event wisata, bukan hanya wisata, betul-betul wisata orang melihat pemandangan, tetapi datang, kemudian menginap, makan di daerah, di Sulawesi Selatan. Itu merupakan bagian dari wisata juga. Pak, seperti apa optimis MBI sendiri terkait inflasi di Sulawesi? Maka bisa melihat seperti apa? Kami optimis. Karena kita berkira-kira 3 persen terus minus 1. Jadi kemarin kan sekitar 5,8-3 di bulan Januari. Itu karena memang cuaca, lagu ombak tinggi, kemudian tangkapan ikan. Nah, inflasi di Indonesia memang di Sulawesi Selatan pertama karena harga minyak. Kemarin didaikan September, tapi nanti di September akan dampaknya akan terus menurun. Kemudian dari ikan. Ikan-ikan ini karena tangkapannya jadi terhambat. Sehingga perlu upaya untuk membuat semacam udang-udang penyimpanan ikan, supaya nanti ketika terjadi ombak tinggi, ikan tetap terkodian.